Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa pemakaman anak berusia 1,5 tahun yang tewas di tangan ibu kandungnya akibat diinjak dan dibanting. Selasa siang di TPU Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta Selatan, ayah korban yang berada saat ini di tahanan polisi dihadirkan untuk melepas kepergian sang buah hati. Proses pemakaman anak berinisial Aka yang tewas di tangan ibu kandungnya sendiri berinisial YN, diwarnai isak tangis keluarga. Aka yang baru berusia 1,5 tahun tewas di tangan ibu kandungnya dengan cara tragis diinjak dan dibanting. Peristiwa naas tersebut diketahui terjadi pada minggu petang di rumahnya di kawasan Srengseng Sawah, Jakarta Selatan. Korban yang mengalami memar sempat dibawa ke rumah sakit di kawasan Depok, namun akhirnya tutup usia karena kurangnya penanganan medis akibat keterbatasan asuransi BPJS. Ayah korban yang sebelumnya berada di rutan posek Depok akhirnya diperbolehkan melihat jasad anaknya terakhir kali. Dengan pengawalan ketat anggota Polres Depok, Jawa Barat. Paman korban mengatakan kejadian naas ini dipicu depresi berat sang ibu pasca penangkapan suaminya. Terlebih, pelaku mempunyai riwayat gangguan kejiwaan dan selama ini harus mengkonsumsi obat yang dibeli sang suami. Namun karena saat ini sang suami berada di balik jeruji, obat yang biasa dikonsumsi pun tak mampu dibeli. Suaminya tiga hari, beliau masih tindakan normal. Setelah seminggu, beliau sudah tidak normal lagi. Dia mulai di kamar menyendiri, pintu tidak dibuka. Padahal anaknya pun nangis terus, kita tidak tahu. Seperti orang biasa lah. Tapi kadang-kadang setiap momen jelang maghrib, moce-moce tidak jelas. Setelah beberapa hari kebelakangan ini, ya timpul lah. Beliau mungkin obatnya agak kurang, atau gimana ya, mungkin gimana ya. Pas kejadian, haria kemarin mulai datuh. Mungkin agak nge-play, tiba-tiba menjelang maghrib, anaknya sebetulnya nih ya dalam kamar. Dibanting, diinjak, sampai memat. Terus sampai ruangan tengah begitu pula, diinjak juga, dibanting. Sampai ke luar rumah, dibanting. Sementara itu, saat ini YN masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik unit perlindungan perempuan dan anak Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Denny Hardimansyah, Jurnalis NTV melaporkan.